Terima kasih. Sering banget bikin masalah. Tapi masih aja kamu belain. Saya gak tau batas baik sama bodoh kamu itu dimana. Atau mungkin beda tipis. Saya juga gak tau, Mas. Tapi yang jelas, orang yang paling baik disini itu Mas Abi. Kok saya? Iya, Mas Abi. Soalnya Mas Abi mau nemenin saya yang bodoh ini. Jadi kronologisnya seperti ini, Pak. Adiknya istri saya itu kemarin sempat menyelakakan seseorang bernama Ana. Dan kejadiannya berada di kosannya. Sekarang Ana ada di rumah sakit, sedang dijaga oleh keponakan saya bernama Reno. Dan sekarang yang lebih parahnya, Pak. Sarah tidak diketahui keberadaannya ada dimana, Pak. Kami mohon dari bantuan dari polisi untuk membantu mencari Sarah, Pak. Apa Bapak dan Ibu punya bukti lain yang meyakinkan Bapak dan Ibu bahwa saudari Sarah ingin mencelakai saudari Ana? Tidak ada, Pak. Tapi, Pak, saya mohon bantu cari adik saya, Pak. Saya takut dia kenapa-napa. Baik, Bu. Kami akan melakukan pencarian. Dan kami akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Karena kami belum mendapatkan informasi sebelumnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. David, anak ibu. Ibu, ibu harap kamu menemukan kebahagiaan kamu. Ini adalah cincin turun-temurun keluarga kita. Berikan cincin ini ke wanita yang kamu cintai. Cinta sejati kamu. Sarah, kamu udah di rumah, kan? Tunggu di kamar, ya? Nanti Papa sama Mama bakal ngurusin masalah kamu ini. Gue gak bisa pulang ke rumah. Gue harus jadi tempat aman. Setelah gue yakin Ana gak lapor polisi, baru gue bisa pulang ke rumah. Pak, ini mobilnya Sarah. Berarti Sarah udah pulang ke rumah, dong? Tapi kok gak ngebales cat Mama, ya? Berarti Sarah di dalem, Ma. Iya. Bah, ingat ya. Kita harus lakukan sesuatu. Bikin polisi gak menyalahkan Sarah. Ya? Iya, iya, iya. Yuk. Yaudah, yuk, yuk. Sarah! Duh. Gue gak bawa dompet. Gak buah apa-apa lagi. Masa ya gue jalan kaki terus, sih? Sampai lapan, coba. Cape juga nih kaki gue. Mbak. Mau kemana? Kok sendirian aja? Bahaya lho. Mana sepi banget di sini. Ini, Mas. Saya tuh kabur dari rumah. Karena suami saya tuh kasar banget sama saya. Saya sering dipukulin, dimarah-marahin. Makanya saya udah gak betah di rumah. Jadi saya kabur. Dan saya juga gak tahu harus kemana lagi. Saya antar aja. Tapi di deket area penginapan sini aja, ya? Beneran, Mas. Iya, gak apa-apa. Makasih ya, Mas. Uuh, daripada muat aku di rumah ini. Mendingan aku sekarang cari angin keluar. Sarah! 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 Emangnya Sarah belum ketemu, Mbak? Lho, bukannya Sarah udah pulang? Belum kok. Yang bener aja, mobilnya tuh ada di depan lho. Masa Sarah belum pulang sih? Mbak, masa iya aku bohong sama Mbak? Kalau Mbak gak percaya, silahkan aja liat kamarnya. Sarah! 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 Wah, ternyata beneran Sarah gak ada di kamar. Terus kemana coba, Sarah? Dibilangin juga apa. Gak percaya sih sama aku. Makasih ya, Mas. Udah mau kasih tumpangan buat saya. Saya yang beruntung. Wanita secantik kamu berada di mobil saya. Mama, coba telpon Sarah sekarang. Iya, iya, iya. Mampu telpon deh. Mama. Eh. Eh. Eh, lo mau kemana? Delfon gue. Gak diangkat, Pak. Udah, gak usah panik kayak gitu. Udah, udah, Ma. Jangan pikiran terus. Eh, lo apa-apaan sih? Lo udah sakit ya? Gitu handphone gue. Turunin gue. Turunin gue gak? Gue mau ambil handphone gue. Yang harus kamu tahu kalau udah ada di mobil saya, berarti kamu milik saya. Turunin gue gak? Atau? Atau apa? Masih kepikiran soal Sarah kamu? Iya, Mas. Saya gak nyangka aja. Sarah kok tega sih nyakitin orang lain kayak gitu. Apalagi kalau sampai Sarah kabur kayak gini. Berarti dia emang bener-bener salah dong, Mas. Dia lari dari masalah. Mas Abi, kita jangan langsung pulang dulu ya. Kita mampir ke rumah sakit dulu. Saya mau jengukin Ana, Mas. Karena gimana pun juga, kita sebagai keluarganya Sarah, kita harus jengukin Ana, Mas. Kalau sampai Sarah ngelakuin hal ini semua, saya gak bisa diem gitu aja. Turunin gue. Lihiam. Turunin. Terus. Lumayan main sama saya. Anak. Anak. Anak syukurlah kamu naik sabaran. Anak. Nah, apa yang kamu disini? Saya cuma mau ngecek keadaannya Ana. Ana, sebagai kakaknya Sarah, saya mohon maaf ya. Keluarga kamu emang barbar ya? Kasar banget tau gak? Kamu pikir dengan minta maaf aja bisa nyelesaikan semuanya? Gak bisa, Ginnan. Makasih. Rend. Ikut잘, keluar sebentar. Saya muabishara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton